Dari saya ambil level of quality evidence dari melasma, kita bisa lihat dok, yang level of evidence-nya satu dan juga quality-nya adalah A. Dari semua tindakan, baik itu treatment, oral kombinasi, dan juga topical, bahwa clickman formula masih merupakan menjadi first line-nya. Itu gabungan dari HQ, biasa kita gunakan konsentrasi maksimal 4%, reytonic acid 0,05%, dan juga steroid. Biasanya steroid yang kita gunakan adalah steroid potensi sedang, boleh dengan mometason atau flucinolon. Sering saya kadang-kadang melihat di krim-krim online menggunakan steroidnya potensi tinggi dok, contohnya clobetasol, desoximetason, betametason, yang malah menimbulkan banyak efek samping. Jadi perlu kita perhatikan penggunaan steroid itu bermanfaat, tapi juga harus kita perhatikan jangka panjangnya, pemilihan obatnya, jangan sampai menggunakan potensi yang sangat tinggi. Next, slide terakhir saya adalah tentang berbagai newer and experimental agent. Jadi banyak sekali para saintis berpikirkan bahwa bagaimana cara menggunakan terapi melasma ini agar tidak menimbulkan suatu kejenuhan. Karena pengobatan-pengobatan yang sebelumnya saya sudah jelaskan sering menimbulkan banyak efek samping, sehingga banyak sekali pengobatan yang menggunakan natural botanical extract, contohnya adalah dengan flavonoid. Next. Kemudian juga ada yang menggunakan dengan extract green tea, banyak sekali dok yang menggunakan terapi-terapi yang bisa kita gunakan untuk menangani melasma itu sendiri. Jadi banyak sekali bahan-bahan alami yang ternyata dipelajari bisa untuk menangani melasma, bukan hanya dengan bahan-bahan yang sudah kita jelaskan tadi. Next. Slide terakhir saya adalah tentang polypeptide. Nah ini adalah salah satu bahan yang digunakan oleh proselin blank B, yang nanti akan dibahas secara mendalam oleh dokter Stanley Setiawan, apakah ada tempat penggunaan peptide yang disinyalir bisa menghambat modulasi dari enzim tirosinase, kemudian juga dia bisa menargetkan sampai tingkat molekul RNA di dalam sel. Jadi sekarang melasma bukan hanya permukaannya saja, tapi penelitiannya sudah ada terapi-terapi yang bisa sampai menginduksi proses melanogenesis sampai tingkat DNA sel atau juga RNA sel. Next. Demikianlah presentasi dari saya, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Luar biasa sekali, very insightful presentation. Terima kasih. Terima kasih banyak, dokter Hari Dermawan. Sekali lagi boleh tempat-teman untuk belakang hari. Terima kasih banyak untuk dokter semuanya dan welcome yang mungkin baru bergabung. Sekarang kita akan melanjutkan presentasi selanjutnya by dokter Stanley Setiawan. Ladies and Jets, please welcome dokter Stanley to the stage. Baik, selamat, sorry. Selamat siang para sejawat yang saya hormati, yang saya sayangi. Terima kasih untuk kehadiran para teman-teman sejawat semua pada kesempatan kali ini. Saya diberikan waktu untuk share dengan sejawat semua tentang salah satu produk yang memberikan harapan kalau menurut saya ya. Untuk beberapa kasus pigmentasi yang menjadi tantangan buat kita semua, para dokter yang sering menangani pasien-pasien di klinik kita dalam kasus pigmentasi khususnya melasma. 15 masuk ke tahun ke-16 praktek saya sebagai seorang dermatolog, saya masih menangani pasien saya yang 16 tahun lalu dengan keluhan pigmentasi. Ada naik, ada turun, banyakan turun gitu ya. Jadi dia frustrasi, saya frustrasi, dia bahagia, saya bahagia. Karena memang ya kalau dia lagi bersih mukanya ya lancar, pembayaran lancar gitu ya, treatmentnya rajin. Apalagi dok, apalagi dok, apalagi dok gitu ya. Tapi kalau misalnya pas datang melasmanya lagi rebound gitu, nawarin ini, itu, ini, itu, gak bisa. Dia cuma pusing dengan pigmentasinya itu. Dan saya rasa juga para sejawat mengalami hal yang sama ya. Bagaimana caranya kita bukan lagi bicara soal pigmentasinya supaya hilang, tapi bagaimana caranya menghibur supaya ini gak terlalu fokus dengan pigmentasi atau melasmanya. Karena ini tidak hanya mempengaruhi bagaimana penampilannya, tapi bagaimana jiwanya. Kadang-kadang saya berpikir, rasanya saya ingin praktek berdampingan dengan psikiater atau psikolog kali ya. Jadi kalau misalnya saya sudah overwhelmed, saya sudah gak bisa mengatasi, Bu, saya rasa saya, Ibu, perlu ketemu teman saya deh untuk ngobrol gitu ya. Supaya Ibu lebih lega, lebih legowo menghadapi hidup ini, dan hanya tidak teroccupied dengan pigmentasi yang muncul. Tetapi it's true ya, bahwa pasien-pasien kita tuh benar-benar kadang-kadang sangat terokupasi dengan apa yang timbul di wajah mereka, dan itu bisa menjadi tantangan terbesar buat dia dan buat kita sebagai provider yang dalam konteks ini memberikan jalan keluar. Dalam konteks ini memberikan jawaban. Tadi rangkaian yang sudah cukup lengkap ya, dijabarkan oleh dokter hari, treatment ini, treatment itu, kemudian pilihan pengobatan ini, pengobatan itu, baik topikal, injeksi, devices, kemudian juga ada oral, dan juga ada yang masih saat ini dikembangkan untuk teknologi ke depannya, termasuk peptide yang akan kita bicarakan. Intinya adalah apa teman-teman sejawat? Pada saat kita memang berhadapan dengan pigmentasi, tidak ada satu single modalitas yang efektif. Kita perlu mengcombine semuanya. Karena ya memang, kembali ke nature daripada hiperpigmentasi dalam hal ini khususnya melasma, multifaktorial penyebabnya, atau yang mentriggernya. Kalau tadi saya pinjem istilahnya dokter hari, penyebab pasti sampai saat ini tidak ada yang tahu. Ini kira-kira karena apa? Tetapi multifaktorial itu bisa ditangani dengan berbagai macam pilihan demi pilihan yang ada. Oke, saya mulai dengan presentasi saya pagi hari ini. Slide silahkan. Saya rasa para sejawat sudah sangat berpengalaman dengan produk ini. Saya juga falling hard dengan produk ini pertama kali saya mengenalnya. Ada begitu banyak, mulai dari topical devices, kemudian oral, ada juga injectables, dan begitu banyak pilihan-pilihan yang saya coba di klinik saya untuk membantu pasien-pasien saya. Dan akhirnya saya juga bertemu dengan peptide ini. Dan saya rasa ini mempunyai posisi sendiri, dibandingkan dengan beberapa pilihan yang lain. Ada yang memakai acid, ada yang memakai antioksidan, ada yang memakai oral, dan juga dikombain dengan chemical compound lainnya dan di devices, tetapi yang menggunakan peptide mungkin belum banyak. Dan saya, sepanjang pengalaman saya berpraktek, saya baru pakai peptide dengan produk ini. Slide. Sebenarnya apa sih yang menarik tentang peptide ini? Yuk, lanjut slide yuk. Oke, ini lewatkan saja. Saya berpraktek bersama dengan dokter Hari di Siderma juga, dan klinik Derma Plus di daerah Paku Bono. Saya juga staf pengajar di FKUKI. Ada salah satu staf pengajar rekan sejawat saya, dokter Lulu juga hadir di sini. Mantan murid sekarang jadi sejawat. Oke, lanjut. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau bicara soal peptide, kita pakai alat, kita pakai bahan aktifnya, kita suntikan ke pasien. Ada baiknya saya ingin ajak sering cukup lama atau tidak, gitu ya. Dan kira-kira ada nggak masa waktunya di mana udah ini nggak bisa lagi dipakai karena sudah peletau. Nggak bisa lagi ditelanjutkan, karena tidak akan memberikan respons apa-apa. Itu yang rasanya kita perlu gali. Dan itu rasanya kenapa kita bertemu siang hari ini. Kalau cuma bicara soal brand ini aja, rasanya ya sudah ya, kemasan bagus, warnanya juga cukup platinum ya, dan kemasannya juga mahal, everybody knows. Tetapi apa yang ada di balik ini itu yang perlu kita tahu dan menjadi salah satu bahan diskusi kita dengan pasien-pasien kita dan positioning kenapa ini begitu bagus. Dan kenapa pasien perlu ini di samping berbagai macam pilihan-pilihan lain yang bisa juga kita sediakan di klinik kita. Di klinik saya, saya sediakan semua. Mau itu acid base, mau itu oral, mau itu devices, mau itu peptide seperti ini, kita sediakan semua. Karena ya tadi, kembali ke definisi awal bahwa melasma atau hiperpigmentasi itu sangat multifaktorial. Nah, definisi dari peptide sendiri itu merupakan salah satu bahan kimia biologis yang terdiri dari satu atau lebih asam amino. Kemudian dia berikatan. Jadi komponen sederhananya itu adalah asam amino dalam bentuk yang kecil, terpisah, tidak terikat. Begitu dia sudah mengalami ikatan, dia akan menjadi peptide. Peptide yang terdiri atas 1 sampai 10 itu masih dalam konteks peptida atau peptide. Nah, itu diperlukan buat apa? Untuk banyak hal. Nanti akan kita bicarakan. Lanjut. Nah, kalau gambaran sederhananya, protein apakah bagian dari peptide? Peptide apakah bagian dari amino asid? Ya. Apakah amino asid merupakan penyusun dari peptide dan protein? Ya. Jadi bentuk yang sangat sederhana, embryonicnya itu adalah asam amino. Tetapi asam amino ini tidak bisa berfungsi dengan maksimal kalau dia tidak terikatan menjadi satu rangkaian yang cukup solid dan stabil, kalau tidak diikatan oleh ikatan peptide atau kovalen bond dari peptide. Makanya, kumpulan dari asam amino dalam jumlah yang lebih dari dua itu sudah dinamakan peptide. Tapi harus berikatan. Baru dia bisa menjadi apakah itu bahan untuk ditransferkan, apakah untuk inhibisi, apakah untuk stimulasi, gitu ya. Nah, peptide dalam jumlah yang sangat banyak, lebih dari 100 baru namanya protein. Gitu ya. Jadi positioningnya jelas. Nah, kenapa kalau misalnya kalau lihat dari jumlah, ya sudah dok, kenapa kita tidak pakai protein saja? Ketahuan bahan aktif lebih banyak, manfaatnya lebih banyak, fungsinya juga mungkin akan berbicara lebih banyak di ekstra selular matrix kita. Belum tentu. Karena peptide punya beberapa kelebihan pada saat diaplikasikan di sel target. Satu, terkait dengan karakternya. Peptide itu kayak kunci. Begitu kita masukin ke anak kunci, kita buka pintu kebuka. Protein belum tentu. Kenapa? Karena mungkin kegedean. Ukurannya kebanyakan, kebesaran. Kemudian pada saat masuk, belum tentu bisa terabsorb semua. Karena bolekulnya yang besar. Lain halnya dengan peptide. Ukurannya pas, jumlahnya pas, masuk ke set target pas, seperti anak kunci, dia unlock the doors, gitu ya. Baru dia bisa bekerja. Apakah itu menginhibisi, maupun juga menstimulasi. Makanya berbagai macam komponen kosmetik saat ini menggunakan peptide termasuk ini. Dengan komponen kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh peptide. Lanjut. Oke. Nah sekarang dikatakan kenapa sustain-release novel peptide technology. Apa bedanya dengan peptide yang biasa? Kenapa harus sustain-release? Kenapa ini diklaim sebagai novel peptide atau yang pertama-tama? Ya karena begitu masuk ke dalam extracellular matrix, kita tahu bersama bahwa begitu diaplikasikan ke dalam badan kita, kita juga aware bahwa ada enzim-enzim yang juga langsung berfungsi sebagai pertahanan ya, atau protease. Dia langsung ngancurin gitu ya. Karena dianggap sebagai benda hasing, apalagi kalau peptide ini adalah peptide yang unnatural, yang memang biomimetic namanya. Atau yang sesuatu yang dibentuk dari luar. Nah, sustain-release adalah memastikan bahwa peptide ini bisa tinggal lama di cell target, bekerja dalam waktu lama, dan memberikan efek yang ultimate atau maksimal. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas satu demi satu. Lanjut. Oke, nah terkait dengan pernyataan sebelumnya, diproduksilah peptide dengan karakter biomimetic. Biomimetic sendiri merupakan yang sama seperti peptide natural yang ada di badan kita. Badan kita kan juga punya peptide ya, punya bahan aktif yang sama. Cuma ya karena tadi dokter Hari bilang kita gak bisa muda terus, kita akan jadi tua, kita akan mengalami penurunan-penurunan termasuk berkurangnya produksi daripada peptide di badan kita. Diproduksilah semua komponen yang sifatnya sintetik, namanya biomimetic peptide. Asalnya dari mana? Dari macam-macam. Bisa dari mikroba, bisa dari fungus, bisa dari krustasian, bisa dari plant, bisa dari bakteri, dari mana aja bisa didapatkan. Nah, dibentuk dengan karakter yang sama, sifat yang sama, cara kerja yang sama, dan dikelompokkan di dalam satu terminologi yang namanya biomimetic peptide. Yang salah satunya dipakai juga untuk bahan aktif dari dalam konteks ini, ya mungkin di kulit kita. Kulit kita untuk apa? Ya memperbaiki semua, mulai dari aging yang tadi sudah disampaikan, kemudian untuk hiperpigmentasi, dan dalam hal ini khususnya untuk melasma. Lanjut. Oke. Kalau natural peptide yang ada di dalam badan kita, apa sih fungsinya? Macam-macam. Yang pertama, semua kondisi yang ada di dalam badan kita itu diperuntukkan untuk keseimbangan yang terjadi di dalam tubuh kita. Kemudian dia juga berfungsi sebagai antioksidan, dan juga untuk sebagai katakanlah penawar racun, gitu ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, peptide itu seperti kunci ya. Dia fungsinya untuk macam-macam, stimulasi A, B, C, inhibisi A, B, C, semua memerlukan faktor key atau kunci yang namanya peptide untuk kelangsungan apapun transkripsi mau proses yang diperlukan. Dalam bentuk apa itu? Tidak saja untuk skin pigmentation, tetapi juga untuk perbaikan kualiti daripada kulit pasien-pasien kita. Apakah itu untuk agingnya? Dengan semua tanda-tanda yang tadi sudah disampaikan ya. Kalau bahasa saya sederhana buat pasien-pasien saya. Dok, kadang-kadang mereka datang, saya perlu apa? Saya belum pernah treatment, saya belum pernah perawatan, gitu. Ya gampang saja kita ajak ngobrol, kita lihat wajah mereka, 5K saja kita sampaikan misalnya pada seseorang yang sudah usia 40 ke atas, kasar, kusam, kering, kendur, kerut, semua pasti sudah ada. Kita mulai dari mana ya pasti ada multi-combined treatment yang akan kita aplikasikan, topical device, oral dan yang lain-lainnya. Nah polipeptide yang ada di dalam produk ini bisa juga mengambil peranan dalam menangani semua komponen yang kaitannya. Nah ini yang tadi saya bilang, ada salah satu natural daripada peptide itu gak bisa bekerja dalam komposisi yang hanya tunggal, satu macam saja. Peptide itu harus ada banyak karena sel targetnya itu beda-beda. Sel targetnya itu apa? Gen. Ada gen, melanin punya gen sendiri. Kemudian nanti melanocid punya gen sendiri. Kemudian signalingnya itu juga punya gen-gen sendiri. Pathwaynya itu beda-beda. Jadi satu kunci saja gak cukup teman-teman. Perlu macam-macam untuk menghasilkan satu komponen yang mencapai tujuan akhir. Yaitu anti-aging, skin pigmentation. Makanya dalam produk ini ada beberapa peptide. Hanya satu. Itu alasan rasional pertama yang memang ada di balik produk ini. Lanjut. Oke. Nah sekarang cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya sangat sederhana. Kalau tadi yang dijelaskan oleh dokter Hari adalah kompleks dari bagaimana melanogenesis itu terbentuk. Kalau kita lihat dari bagan ini, kita lihat bahwa faktor terbesar bagaimana melanogenesis terbentuk adalah tercipta karena pengaruh daripada exposure UV. Jelas UV mengaktifkan sistem pigment kita untuk memproduksi pigmentasi dalam jumlah yang memang terukur dengan satu tujuan, proteksi. Supaya kulit kita gak rusak, kulit kita gak mengalami penuaan. Melanosit akan teraktifasi, menghasilkan end produknya yang namanya melanin. Dijadikan di mana? Produksinya di mana? Di dalam pabrik namanya melanosom. Tetapi dalam kondisi hiperpigmentasi ada hal-hal yang terjadi over. Terjadi kelebihan. Kelebihannya di mana? Apakah jumlah? Nah sampai saat ini belum diketahui dan masih menjadi satu pro dan kontra apakah jumlah daripada melanin itu berlebih. Dipastikan semua aktivitas itu menjadi bertambah. Melanosid bertambah, hormon yang tadi dokter Hari bilang, MISH juga bertambah gitu ya. Jadi semua jauh lebih aktif. Nah semua keaktifan daripada komponen-komponen di dalam patogenesis bertanggung jawab menjadi signaling. Jadi melanogenesis itu kan akan terbentuk ya teman-teman ya. Sebelum dia terbentuk itu pasti ada signaling. Matahari kena akan terbentuk lah proses hiperaktifitas. Nah signaling-signaling itu yang dengan segala macam istilahnya ada RAS, ada MEK, ada ERK dan macam-macam itu. Itu semua teraktifasi. Nah kelebihan daripada proses aktivitas itu nanti yang ditekan kalau di dalam komponen melanositnya. Di situ dia tekan pertama dengan cara menginhibisi melanogenesis dengan cara menekan sintesis daripada melaninnya. Kemudian kalau di daerah melami inhibisi, yang kedua ditransfernya. Itu juga kan salah satu pathway daripada melanogenesis itu produksi, transfer, mendiami di keratinosit. Itu tiga yang pertama. Produksi, disebarkan dan harus disebarkan ya. Baru nanti kemudian perjalanannya untuk penyebaran di keratinosit juga diinhibisi. Kemudian yang sudah keburu mengendap di keratinosit pun juga di lisis. Jadi ada tiga. Sangat sederhana peptidenya bekerja. Pertama di melanosit. Kedua di transfernya. Ketiga di daerah keratinosit yang sudah menumpuk. Cara kerjanya gimana? Yang pertama menghambat DMETF atau Mikroftalmia Transcription Factor. Adalah sebuah hormon yang memang memegang kunci untuk pembentukan melanogenesis di melanosit. Ditahan di situ sehingga hiperaktifitasnya diturunkan. Nah, sementara yang sudah keburu ada di transfernya itu juga diturunkan di situ. Transfernya. Kemudian yang sudah keburu ada di keratinosit itu juga dihancurkan atau di lisis dengan cara autolisis di keratinositnya. Ini cara kerja daripada Prosterol NB atau peptide. Slide. Oke. Cara pemakaiannya saya rasa kita sudah sangat paham ya dengan apa yang ada di dalam produk ini. Terisi 2 ml gel dengan beberapa cara. Slide. Kalau seluruh wajah ada, biasanya bisa kita aplikasikan di daerah pigmentasi dulu, kemudian di daerah lainnya dan di sebermerata dengan jumlah yang memang diatur dari prinsiple 0,05 sampai 0,2 ml per area. Cuman menurut saya ini sangat varied dari satu pasien ke pasien lain. Saya tidak terlalu mengaplikasikan ini. Dan dermal, apakah ini dermal? Begitu dermal, memang saya intradermal, masuk ke dalam. Tapi kalau misalnya itu epidermal, saya malah lebih superficial. Nah, ada beberapa pengalaman dari teman sejawat, dok kalau ini terlalu superficial, papulnya lama hilang. Dan dia bertahan cukup lama dan itu mengganggu pasien. Dalam pengalaman pribadi saya, it depends on the volume ya. Amount of volume yang kita injeksikan ke permukaan. Misalnya kita temu epidermal melasma. Tetap saja kita aplikasikan menurut saya seperti skin booster biasa dengan volume yang sedikit saja. Tidak usah terlalu banyak. Tidak sampai dua hari kok hilang itunya. Tapi kalau misalnya itu dia dermal, kita mesti lebih dalam. Kenapa? Kembali ke komponen definisi daripada peptide. Peptide itu harus sampai ke sel target baru dia bekerja. Tidak bisa ada di permukaan. Dia harus aktifkan gen, enzim, dan lain-lainnya. Jadi memang kita pastikan dia harus ada di bawah kulit. Itu akan teraplikasi dengan cara kita menyuntik. Pastikan tidak. Oke, ini indikasi saya rasa kita bisa review dengan baik. Yang ingin saya ambil dari ini adalah yang poin kelima, skin delivery system double layer capsulation technology. Ini yang menjelaskan yang tadi saya sampaikan sebelumnya, sustain release. Dari prinsip mereka punya teknologi, to be honest saya tidak tahu, dan mereka juga tidak mau reveal itu teknologi apa. Mereka hanya sampaikan bahwa itu encapsulation. Encapsulation terhadap peptide yang mereka unggulkan ini, memastikan bahwa itu cukup lama tinggal di dalam sel target. Dan tidak dengan mudah dihancurkan oleh protease. Makanya interval 2 minggu sampai 1 bulan tidak aktivitas daripada melanin. Ini capsulation yang memang patent daripada prinsipalnya. Yang lainnya saya rasa ini teori. Lanjut. Oke, ini video. Orangnya ada di sini juga. Mbak Ade dua kali ya. Dua kali ya. 100% ilang? Enggak. Karena melasma is melasma. Jadi kita punya metode yang bisa kita sampaikan ke pasien kita. Dan ini objektif. Namanya masih score. Melasma Area Severity Index. Yang bisa kita aplikasikan dan kita ajak pasien. Lanjut. Ini ada beberapa courtesy dari beberapa teman-teman sejauh dari klinik yang berbeda ya. Ada yang dari Clarice Skin. Setelah empat kali treatment. Kalau kita lihat pigmentasinya membaik. Skin tone membaik. Tekstur membaik. Ada lifting effect. Dan tightening juga ada. Dan saya rasa untuk kondisi kayak begini pasien pasti happy ya. Lanjut. Slide. Empat kali treatment. Juga ada spesialis kulit ya. Lanjut. Ini ada beberapa ini ya. Galeris baseline photo dan after. Setelah beberapa kali penyuntikan. Slide. 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 Tekstur itu juga membaik. Karena kalau kita lihat peptide ini dia tidak saja memperbaiki in terms of pigmentation. Tetapi juga dia memperbaiki komponen yang terkait dengan kerusakan elastin. Jadi dia menekan MMP ya. Metalo proteinase yang memang kerjanya itu hanya menghancurkan kolagen aja gitu ya. Enzim itu. Enzim tersebut ya karena kita tambah tua dia tambah bergeliat. Tambah bergairah untuk berkontribusi menghancurkan. Nah itu ditekan oleh peptide ini. Sehingga dengan pengulangan pemakaian produk ya. Tekstural wise akan improve. Wrinkles improve. Kemudian minyak terkontrol gitu ya. Lanjut. Ada beberapa teman-teman sejawat yang saya rasa ini kasus-kasusnya bagus-bagus banget. Memberikan kontribusi yang cukup banyak ya. Lanjut. Dan sejauh ini ada beberapa yang dikombinasikan dengan devices. Ada yang beberapa dikombinasikan dengan chemical peeling. Dan ada yang dikombinasikan dengan topical product. Lanjut. Terus. Oke. Kita akan ikutan. Oke. Oke. Sebagai konklusi dari presentasi saya. Melasma masih menjadi tantangan buat kita semua. Kita tidak memberikan PHP ke pasien bahwa ini akan hilang 100%. Tapi paling tidak dengan berbagai macam temuan, remedy yang tadi dokter Hari bilang termasuk pep. Dan juga preventif untuk coming harm. Risiko melasma atau hiperpigmentasi yang jauh lebih luas di kemudian hari. Dengan cara ya tadi dia mengontrol, menekan, tapi juga melatih. Intracellular, extracellular matrix kita dengan semua komponennya untuk tetap terlindungi, terjaga dengan baik. Lanjut. Oke. Sama-sama pasien kita menjadi the best version of themselves. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih. Dr. Serli Stiawan. Dok, carry on mau Q&A? Ya boleh. Yes, please. Silakan dok. Oke. Semuanya dokter-dokter sekalian. Kita persilahkan untuk tanya jawab. Dok, dipanggil. Dokter Hari silakan. Kita akan mulai Q&A session. Jawab bahasa Dr. Serli. Yang biasa ada di depan kita semua ini. Kita persilahkan. Kita akan mulai sesi tanya jawabnya. Q&A-nya. Luar biasa. Dr. Serli, terima kasih buat in-depth presentation-nya. Amazing. Oh my gosh. Can I wait to look at this? God. Luar biasa banget ya. Luar biasa, luar biasa. Dok, nanti akan ini juga ya. Live action. Ya kan? To show them all how you put this amazing product into action. Luar biasa sekali. Nanti kita akan sama-sama menyaksikan Black Bee di aplikasikan kepada pasir atau model. Denger-denger, oh sehat ya bu ya. Aku pikir flu. Kalau flu aku aja yang gantiin. Aku siap banget. Denger keunggulan dari Black Bee. Amazing. First question, please. Pas atau bagaimana baiknya dok? Terima kasih. Dokter, who wants to go first? Okay, sure. Okay, take to dokter atas pertanyaannya. Jadi memang salah satu first line-nya memang adalah hidroquinone dok ya. Terapi yang konvensional tapi masih sangat kita agung-agungkan sebenarnya. Cuma seperti di slide saya tadi penggunaan jangka panjang, penggunaan dengan konsentrasi di atas 4 persen, resiko okronosis pun akan semakin tinggi dok. Jadi biasanya kalau saya itu maksimal hanya menggunakan saya campur dengan klikman formula itu maksimal 3 bulan. Nanti mungkin dokter Stanley juga punya pengalaman dari pasien-pasien beliau. Kalau saya biasa 3 bulan dok, nanti biasa di bulan keempat saya mulai tapering off. Karena kan biasanya sudah ada steroidnya juga dok. Jadi biasanya yang tadinya pakai setiap hari saya turunkan menjadi seminggu 2 atau 3 kali. Atau 3 atau 4 kali dok. Nanti di hari berikutnya di mana dia tidak menggunakan klikman formula, itu saya mulai ganti dengan pengobatan yang lebih aman. Contohnya traneximate acid, arbutin, atau niacinamide. Nah kemudian seperti itu nanti benar-benar kalau misalnya melasmanya sudah tertangani, biasanya saya sudah mulai turunkan lagi dok ya, tadi frekuensi 3-4 kali seminggu bisa menjadi 1-2 kali seminggu. Nah tapi juga harus dijelaskan pada pasien, pengobatan lainnya pun jangan sampai dilepas total. Sunscreen juga tetap harus dipakai, oral antioksidan digunakan, rajin treatment minimal 1 bulan sekali kalau tidak piling, mau misalkan mau laser, itu sudah boleh dilakukan. Terima kasih dok. Happy with the answer dok, terima kasih banyak. Pertanyaan selanjutnya ya, terima kasih dokter Hadi untuk jawabannya. Dokter Stanley please. Pertanyaan dokter itu bagus banget. Karena walaupun saya enggak tahu backgroundnya pasiennya seperti apa, menurut saya, saya setuju banget dengan dokter Hari itu masih jadi kayak first line terapi ya, klikman formula. Nah sekarang tergantung pasiennya dok, apakah ini memang novel pasiennya, baru kena melasma, atau memang pasien yang sudah katam dengan melasmanya gitu ya. Nah kalau sudah katam dengan melasmanya kadang-kadang ada dua pilihan, tapering off langsung, blank be langsung masuk gitu. Atau dua-duanya jalan, klikmannya jalan, blank be nya jalan. Atau memang pilihan ketiga, ini yang kondisi katam ya dengan melasma ya, stop itunya, karena mungkin ya sudah shopping around ya, jadi ya klikman, ya glikolik, ya aha, ya macam-macam udah gitu. Ya sudah stop, kita lihat aja dulu, ini blank be ininya. Artinya gimana, kita mau lihat hasil daripada peptide, tapi kita juga mau jaga klinik kita gitu ya, bahwa kita mau kasih sesuatu yang berbeda, solusi yang berbeda supaya dia benar-benar lihat dulu hasilnya, enggak overlap. Kembali ke strateginya dokter, makanya saya bilang pertanyaan dokter itu bagus banget. Karena memang, ya justru itu pasien yang sering kita dapat gitu. Kita mesti telusuri dulu, ini orang kemana aja, apakah pertama melasmanya baru muncul atau sudah sangat ekspert dengan melasmanya, kita runut dulu. Kalau misalnya memang sudah ini, ya mungkin ada satu titik di mana, ya sudah bu, holiday dulu ya, klikmannya ya, kita coba ini aja. Empat kali, hanya sunblock, malamnya mungkin ya fitze, atau niacinamide aja untuk anti-inflammasi dari luar, blank B, terusin aja dulu. Kita lihat dulu, kalau memang bagus, kredit goes to you and your clinic, gitu. Kayak gitu mungkin ya dok, saran saya. Thank you Dr. Stanley, itu dia, a tip dari Dr. Stanley, background check dok, itu penting sekali ya. Moving on to the next question please, ada lagi? Seberapa signifikankah dia untuk mengatasi melasma dibandingkan dengan produk-produk yang lain dokter? Terima kasih dok. Oke, dokter hari enggak mau sampai ya? Dokter, terima kasih untuk pertanyaannya, selain memang ada komponen lain yang injectables juga, dari yang tadi dokter sampaikan, jadi gini, positioningnya sangat berbeda, karena bahan aktifnya berbeda. Kalau seleriderem, dia punya bahan aktif yaitu HA dan succinic acid. Sementara yang kita pakai, yang kita bicarakan pada saat ini adalah peptide, atau protein, atau asam amino. Itu keduanya jelas berbeda. Dari segi cara kerja, itu juga berbeda. Kalau dari seleriderem, dia menghambat koper. Koper itu memang, jadi gini, multifaktor yang tadi saya sampaikan dalam pencetus terjadinya melasma itu banyak sekali dok. Kalau dari penjelasan dokter hari, tadi kalau kita perhatikan, itu tidak hanya melanogenesis, tapi juga ada selmas yang teraktifasi, artinya ada keterlibatan pembuluh darah. Nah, di dalam semua patogenesis melasma, ada satu komponen yang juga sangat berpengaruh terhadap patogenesis melanogenesis, yaitu ion koper. Itu membuat aktifasi daripada enzim tirosinase itu, ini apa, berkali-kali lipat cara kerjanya. Nah, seleriderem dengan succinic acid dipercaya menghambat dari sisi kopernya. Nah, sementara kalau yang peptide ini, dia menghambat di gennya. Di gen dari semua komponen yang terlibat terhadap pembentukan melanogenesis, kayak melanin stimulating hormonnya, kemudian transfernya, kemudian di keratinositnya itu juga dihambat. Itu perbedaan antara keduanya. Mana yang lebih efektif, saya rasa kedua-duanya bisa dikombin malah, karena kedua-duanya memiliki cara kerja yang berbeda. Karena ini enggak bisa nahan di kopernya secara spesifik, dan yang seleriderem enggak secara spesifik, di transfer dan lain-lain enggak ada ininya, enggak ada aktivitasnya. Anak kuncinya beda-beda dok. Jadi ya, I could say, bisa dibuat program dok, jadi pasien enggak kemana-mana, ke kliniknya dokter saja. Mungkin itu dari saya. Cara kerja berbeda, fungsi berbeda, yet bisa sinergis. Karena kembali ke definisi melasma, yang multifaktor tadi. Tadi kenapa saya sulit untuk menjawab, karena saya juga KOLS seleriderem, jadi bingung mau ngomongin tadi gimana. Seperti dokter Selik. Jadi memang seleriderem dari Unison Medica itu mengandung hyaluronic acid dan juga sucilid acid dok. Jadi kalau misalkan ditanya mana yang lebih bagus, kalau saya mungkin akan, kalau dokter Selika tadi sudah secara scientificnya dok ya, kalau saya biasa lebih dari sisi kita sebagai seorang dokter, itu akan ada perbedaan dari harganya juga dok ya. Kita tahu bahwa seleriderem itu kan produknya Swiss punya. Secara harga itu sekali suntik, mungkin kalau di klinik si derma itu harganya bisa 7 sampai 8 jutaan dok. Di zaman pandemik seperti sekarang, mungkin orang kalau injeksi seleriderem, 7 sampai 8 juta mungkin, mikir-mikir ya dok ya, enggak murah 7 sampai 8 juta, setuju ya dok ya. Tapi kalau misalkan blank B, ini kan Korea punya. Ya mungkin kita juga bisa kombinasi. Mungkin di bulan ini kita pakai Sela, di bulan berikutnya kita pakai blank B. Nah kalau saya sendiri, kalau secara prinsipal, Sela kan meminta untuk pasien datang tiap dua minggu sekali. Tapi saya selalu berpikir adalah, kalau pasien datang dua minggu sekali dok, kita buat papul seluruh wajah, mukanya udah kayak disengat lebah, kadang-kadang kita bingung, kapan ada fase cantiknya dok ya, baru sembuh, baru resolusi, udah disuntik lagi. Jadi kalau saya biasa minta pasien untuk datang satu bulan sekali, karena kalau satu bulan dua kali suntik, dia keluar 15 juta, lumayan ya dok ya, bisa mungkin buat mendingan anaknya sekolah, BRSPP. Jadi kalau saya bisa kombinasi, antara misalkan kalau dia memang punya budgetnya oke, kita bisa tawarkan Sela, tapi kalau mungkin dia budgetnya belum ada, dua-duanya enggak bisa, apple to apple dok, karena dua-duanya mempunyai patomekanisme yang beda, succinate acid, dia berfungsi untuk menghambat ion copper atau tembaga, sedangkan prostoline blank B ini, dia adalah peptide yang bekerja di tingkat mRNA cell, jadi dua-duanya, kalau ditanya mana yang lebih bagus, menurut saya dua-duanya sama-sama bagus dok, karena sama-sama KOLnya, jadi harus bilang sama-sama bagus. Mutual, oke, thank you so much Dr. Sterli, Dr. Hari. Selamat pagi dok, dok saya mau bertanyaan, kesatu, saya pernah dapat advice untuk menggabungkan laser dengan blank B, nah jadi buat terutama tipe yang dermal, yang ini bila digabungkan dengan modalitas lain, dalam waktu yang sama atau dalam waktu yang beda, misalnya kita mau gabung peeling, atau misalnya kita mau gabung dengan alat lain, apakah misalnya, oh alat menghantar panas, jangan mungkin merusak blank B-nya, atau alat yang gimana boleh gitu, bagaimana patokannya dok, ya terima kasih. Pertama adalah tentang, bahwa laser itu kategorinya tiga, artinya adalah kita harus lihat risk and benefit-nya juga, jadi kalau saya biasa kombinasi dengan laser, jika memang dia sudah dokter shopping, dia sudah pakai peeling, sudah mungkin IPL, mikrodemobrasi dan lain-lain, tapi belum pernah coba laser, setuju yang dokter katakan bahwa, laser yang kita gunakan adalah, first line-nya adalah 10-6 part, yang key switch, jadi jangan kita pakai yang long pulse, biasa gak terlalu cocok untuk kasus melasma, apalagi tipe kulit kita, gampang hyperpigmentasi dok, jadi kalau kita hajar pakai long pulse, biasa yang ada malah rebound, yang kedua adalah, pastikan juga priming-nya sudah harus bagus dok, jadi jangan sampai pasien datang pertama kali, dia mungkin belum priming pakai retoinic acid, kita langsung hajar laser, kayak jelek kayaknya pasiennya senang lari, kita sudah bilang nanti kalau habis laser, satu minggu gak boleh pakai make up, satu minggu gak boleh satu bersamaan, itu gak apa-apa, cuma kalau peeling biasanya saya tunda, jadi gak bersamaan dengan peeling, mungkin dokter Stanley ada jawaban yang lain dok. Terima kasih dok, pertanyaannya sangat bagus, saya setuju, dan jurnalnya sudah banyak banget, dikombine dengan low fluence, key switch and dayak 1064, low fluence saja, even saya hanya key switch di tempat saya itu, hanya dua joul ya, sampai dua setengah, satu dua pas selesai, habis itu saya black bee, gak kenapa-kenapa, boleh-boleh saja, kemudian bisa pada waktu yang bersamaan, jadi habis langsung laser, after laser immediately langsung kita suntik, itu gak kenapa-kenapa, silahkan saja hasilnya, tapi jangan terlalu tinggi fluence-nya, karena itu justru kalau low fluence, dia akan sinergis, gak akan bikin, kalau terlalu tinggi, kadang-kadang kan kita takut risiko hiperaktif daripada melaninnya kan, which is ya no use, kita rangsang, kita turun, kita rangsang, kita kan maunya semua inhibisi, nah low fluence itu, mempunyai satu karakter, supaya dia tertekan, aktivitas daripada kelebihan hiperaktif, daripada melanosin, kemudian yang kedua, dengan kombinasi dengan piling, gak apa-apa, kalau saya ya dok, tapi saya biasanya ambil superficial pill, jadi misalnya katakanlah GA, sekitar 20 persen, hampir 30 persen, gak ada masalah, habis itu kita suntik, gak ada problem, cuman begini, apapun yang kita combine dengan device, dengan yang lainnya, kita mesti pastikan bahwa, itu kan pasti ada, namanya perang ya dok, ya saya ambil analogi begitu, perang, pastikan ada yang korban, nah dalam hal ini kan melanosit korban ya, kita piling, melaninnya kan juga ikut tertekan, sorry, melanosit kan ikut tertekan, produksinya berkurang, nah tapi kan ada yang mati di dalam, gitu ya, melanositnya tidak bergerak, nah itu kan terjadi penumpukan di dalam kulit kita, baik oleh piling katakanlah, ataupun juga lewat prostrolen B, ada kecenderungan dari pasien, pasien lebih terkait dengan ketidakpuasan, habis piling, habis disuntik, dua minggu awal mukanya tambah gelap, mukanya tambah kayak kusem gitu, akhirnya dia gak puas, aduh udah bayar mahal, udah piling, udah suntik, kok gak kinclong, tapi after two weeks, cakep, karena ada wound healing, dan penumpukan itu ya, bangkai ya, di bawah kulitnya, itu yang perlu kita aware, artinya komunikasi yang baik aja sama pasien, ini hasilnya bagus, tapi ada waktu di mana makrovak badan, makan dulu, sisa-sisa yang kita kerjakan gitu ya, karena ada orang bilang, kenapa habis suntik, harusnya kinclong kok malah gelap, ya karena memang ada penumpukan kulit di bawah, karena akibat dari piling, gak usah piling, prostrolen aja, begitu melanosit ditekan, pasti ada istilahnya bangkai gitu, di bawah kulit, itu yang membuat kadang-kadang kulit pasien agak kusam, awal-awal, tapi gak apa-apa, nanti begitu makrovak makan, yaudah, nanti abis itu dua minggu kinclong, gitu, apalagi ditambah piling, apalagi ditambah treatment lain, risiko itu akan selalu ada, tapi komunikasikanlah dengan baik, dengan pasien, mereka akan, begitu pasien tahu, paham, mereka akan ngerti, oh ya, udah siap-siap, dokter bilang, gue jelek dulu nih, nanti abis itu, gue prinses gitu misalnya, gitu ya, gak apa-apa, terus kemudian yang dikombinasi dengan panas dan lain-lain, kalau dokter tadi kita lihat, ada patent dari Kergen, bahwa dia ada encapsulation, itu, badan kita kan, ya dok, nah dia make sure bahwa di jaringan luna kita itu, dia terjaga dengan baik, dari protokol, artinya, analogi yang sama juga apply terhadap panas yang dari exogen, dari laser kah, radiofrekuensi kah, kemudian itu kan partikelnya itu sangat kecil dok, makrovac aja gak bisa ini, apalagi heat dari luar, kemudian secara in vivo di dalam badan kita, panas aja tuh bisa di handle sama dia, artinya viabilitasnya terhadap panas dari luar itu sudah teruji gitu, jadi no worries, as long as you apply it, after the devices, or after the heat procedures lainnya gitu, menurut saya gak kenapa-kenapa so far, nanti ya coba kita carilah, dari pemahaman saya, itu kan heat stability pasti sudah dijaga, jadi gak akan ada masalah, silahkan aja dilanjutkan, mungkin itu dari saya dok. Thank you for the question and answers dokter, dan tadi aku lihat dokter sudah tunjuk tangan, silahkan. Terima kasih, selamat pagi dokter, hari dokter Stanley, perkenalkan saya dokter Tiwi, dokter tadi yang masalah gabung sama device sudah ditanyakan, yang saya mau tanyakan, apakah Blank B ini bisa di combine dengan hyaluronic acid dosis tinggi, like jalupro atau profilo atau nukleofil yang efek tighteningnya cukup tinggi. fokus ke tightening, apakah bisa dilakukan secara bersamaan dengan proselian Blank B ini atau tidak. Kemudian yang kedua, empat sesi itu kan berarti dalam jangka waktu dua bulan, nah setelah empat sesi itu, pengulangannya berapa lama dok? untuk maintenance seperti itu. Terima kasih dokter. Terima kasih juga dokter untuk pertanyaannya. Silahkan. Oke, terima kasih dokter pertanyaannya, saya coba jawab dulu yang pertama, apakah boleh dikombinasi dengan skin booster lain yang mungkin cara penyutikannya sedikit berbeda dok ya, seperti profilo, jalupro, ataupun nukleofil. Boleh dok, enggak masalah, cuma kalau saya boleh saran, biasanya saya suntik dulu sama yang titiknya cuma 5 atau 7 titik. Kenapa? Karena kalau kita suntik sama proselian Blank B dulu, mukanya sudah disengat lebas semuanya, nanti kita mau suntik yang 5 atau 7 titiknya, sudah bingung mau suntik di mana. Jadi saran saya suntik dulu yang kayak jalupro, profilo, ataupun nukleofil, nanti baru dilanjutkan di saat yang bersamaan, enggak apa-apa mau dengan Blank B. Terus pertanyaan kedua, sudah sesi empat kali, kapan kita minta pasien untuk balik lagi gitu ya dok ya. Nah biasanya disarankan 4 sampai 6 bulan kemudian, namun itu tergantung juga dari severity, dari aging pasien dokter sendiri. Kalau misalkan keparahan pasien dokter sudah sangat parah, misalkan dari usia sudah sangat tua, kemudian juga tingkat radikal bebasnya mungkin dia ngerokok, alkohol, sering stress, tidurnya kurang, begadang terus, banyak pekerjaan di kantor, mungkin dalam 2-3 bulan dokter bisa suruh balik lagi untuk kita evaluasi apakah boleh kita lakukan untuk lebih cepat lagi. Terima kasih. Dokter Stanley ada dok? Maksudnya dokter Tiwi digabung, koktel gitu, atau pisah-pisah? Oh enggak apa-apa. Sudah dokter Tiwi? Terima kasih. Oke dokter, ada pertanyaan dari viewer YouTube live kita, sebentar ini ada pertanyaan, kenapa? Oke monggo silahkan. Selamat siang dokter Hari dan dokter Stanley, saya dengan dokter Imel Dadok, yang pertama saya ingin bertanya, prostorin blank B ini kan adalah sintesis, sintesa peptide, jadi apakah tetap efektif juga untuk pasien-pasien melasma yang diakibatkan oleh gangguan penyakit autoimun ataupun gangguan hormonal. Seperti kita ketahui, kalau gangguan hormon tiroid, sering juga muncul ada melasma. Kemudian yang kedua dok, saya ada ketemu dua kasus, jadi kasus melasma, di mana kalau pasien ini saya lakukan tindakan injeksi, baik itu dengan kandungan hyaluric acid, atau dengan kombinasi dengan glutathione, ataupun pernah saya lakukan dengan tranex, selalu saya menganggapnya, kok ini melasmanya ngamuk gitu ya, semakin keluar gitu. Nah kadang-kadang saya perbaiki lagi dengan topikal, yang mengandung, saya lembut-lembutin lah, kasih ceramide dengan niacinamide, kemudian superficial peeling, dia membaik. Nah pada saat sudah saya kenal prostorin blank B, saya anggap ini nanti solusi gitu. Jadi saya lakukan lagi treatment dengan blank B ini, ternyata ngamuk lagi dok, semakin gelap. Nah saya tunggu sebulan, siapa tahu, saya tadi dengar dokter jelaskan bahwa, bangkai-bangkai gitu kan, saya berpikir apa itu ya gitu, tapi memang saya sudah tunggu sebulan, tidak berani suntikin, karena pasien marah lah ya gitu dok kan. Nah saya lakukan lagi tindakan semula, jadi superficial peeling, kemudian saya berikan topikal yang ringan, seperti ceramide dan niacinamide, saya combine dengan sistiamin, dia bagus lagi dok, jadi saya tidak suntikin lagi blank B-nya. Jadi saya anggap kasus seperti ini ya dok ya, kita lakukan injeksi yang semua bahannya itu sudah diindikasikan untuk injeksi melasma, tapi kenapa tidak bisa gitu loh, apakah kita yang salah penyuntikan target, atau mungkin dosis, atau gimana ya dok, mungkin ada penjelasannya dok. Terima kasih. Baik dok, aku coba jawab yang pertama, nanti dokter Stanley mungkin bisa jawab yang kedua, jadi yang pertama memang salah satu faktor penyebab dari melasma adalah satunya penyakit-penyakit tiroid ya dok ya, itu juga pasti akan meningkatkan tiroid stimulating hormone, yang salah satunya bisa mengaktifasi dari melanin stimulating hormone atau MSH, jadi memang ada jurnal mengaitkan antara peningkatan TSH dan juga MSH. Jadi apakah blank B punya tempat di sana, kalau untuk melasmanya iya dok, tapi kalau untuk autoimmunya tentu tidak. Nah jadi memang kita harus berkolaborasi dengan spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolisme, untuk membantu akar permasalahannya dok, jangan sampai nanti pasiennya beranggapan bahwa dengan suntik blank B ini bisa mengatasi melasma yang disebabkan oleh penyakit tiratnya juga harus stabil, karena kan pengobatan tiroid itu seumur hidup juga dok, dia tidak bisa tiba-tiba tidak minum obat tiroidnya, baik hipo maupun hipertiroid. Setuju dok sama dokter Hari, blank B ataupun komponen injectables untuk anti-pigmentation pada autoimmun masih ada posisinya, masih ada tempatnya. Even tidak related terhadap hormon, jadi gini, ada juga jurnal yang bilang bahwa melasma hormone related betul, tapi apakah pada orang yang minum pil kontrasepsi saja yang terjadi melasma? Enggak juga, ada penelitian yang meneliti bahwa perempuan tidak minum kontrasepsi, belum menikah tetap develop melasma, karena memang estrogennya very sensitive, dan ada reseptor di estrogen di melanocitnya mereka, sehingga bisa develop, karena matahari ya pasti terjadi juga tanpa ada ini, berarti memang bisa tanpa ada hubungannya dengan autoimmun tadi, tapi memang tidak bisa berpengaruh terhadap tiroid ataupun juga autoimmunnya. Kemudian yang kedua, kasus itu memang sangat menarik. Seolah-olah kayaknya rebound ya, habis disuntik ya dok ya. Nah, kalau pendapat saya, mungkin ada extended examination mesti kita perlu lakukan, kalau di klinik, biasa kasus-kasus begitu kita langsung dermoskop dulu dok, memang pasien datang, kita lakukan dermoskop, kita lihat kemungkinan, ini masih kemungkinan ya dok, mungkin saja pasien yang dokter tangani itu ternyata memang angiogenik melasma. Jadi memang melasmanya itu komponen vaskularnya itu banyak banget, karena memang salah satu pencetus melasma rebound seperti itu, bukan cuma hiperaktif daripada melanositnya, tapi vaskularnya. Nah, biasanya kayak gitu, setelah kita dermoskop ternyata komponen vaskularnya memang numpuk, dokter kasih bahan kayak gini, muncul dia, karena vaskular endothelial growth factornya ikut ini, gegap gempita gitu loh, karena kan itu kan ini growth factor kan, jadi muncul. Nah, kasus seperti itu biasanya kami vaskular laser dulu, karena kadang-kadang dengan vaskular laser, sorry Pak Ruhadi, tanpa prostrolan melasmanya hilang, bukan hilang, terkontrol gitu, karena root cause-nya ternyata vaskular, itu namanya angiogenik melasma. Nah, ini masih asumsi saya ya dok, saya enggak tahu pasiennya, tapi biasanya kasus-kasus seperti itu, ada beberapa kali kita ketemu, kita pakai yang tadi brand itu, kita pakai ini, atau simply vitamin C, malah rebound, keluar. Mau pakai laser, kita udah takut dulu, karena key switch low power, tetap aja bisa rebound gitu kan. Akhirnya dermoskop, ternyata tertemukan, ada beberapa venus leg, di komponen melasmanya. Ternyata itu angiogenik, kita coba dengan vaskular leg, berapa kali, justru malah turun gitu. Nah, kita berasumsi bahwa, oh kemungkinan angiogenik melasma yang kita tangani, vaskular, which is in this case, the biggest contribution terhadap melasmanya gitu. Itu one of like, out of ten sih, kasus-kasus kayak gitu, dan itu kasus yang susah. Jadi dokter enggak salah, prostrolan enggak salah, jangan salahin pasien juga gitu. Tapi memang ya, it's such a hard case lah, kayak gitu ya. Jadi memang, iya special case kayak gitu. Kalau dokter ada dermoskop, boleh dicek juga gitu. Kan paling kalau kita di klinik, yang paling gampang wood slam ya. Cuma wood slam kan enggak bisa detect vaskular. Paling ya dermoskop, karena ya dermoskop kita pakai juga untuk melanoma. Baik, terjawab dokter? Terjawab. Terima kasih banyak untuk jawabannya juga dokter. Sebuah pertanyaan dari YouTube Live, dari dokter Monita. Mohon izin bertanya dok, untuk pemilihan pasien, kapan kira-kira kita bisa menggunakan injeksi asam tranexamad, seaproof. Asma angiogenik biasa kita lakukan dengan injeksi asam tranexamad. Atau misalkan untuk pasien-pasien yang mungkin takut dengan injeksi, bisa dengan topikal, ataupun dengan oral tranexamad acid. Dosisnya adalah 2 x 500 mg, biasa selama 3 bulan. Namun perlu diperhatikan bahwa, efek samping pembekuan darah. Jadi untuk pasien-pasien yang punya seperti dipventrobosis, kemudian juga penyakit jantung koroner, arteriosklerosis, itu bisa jadi penyumbatan, karena kan sifatnya kan adalah dia membekukan darah, dia kan anti-perdarahan. Jadi harus berhati-hati pada pasien-pasien yang mungkin usianya di atas 40 tahun, punya resiko penyakit kardiovaskuler, punya penyakit kayak dipventrobosis, parisis-parisis itu mesti agak hati-hati. Bermanfaat nih, kita bisa suntik aja terus. Dan saya pengen taunya, kalau kita lihat pasien, oh ini sudah ada telenektasisnya, berarti blank B menjadi nomor sekian. Kita lebih pilih mungkin tranexamad, atau kalau punya laser V-beam berarti pakai V-beam. Terus kalau misalnya tadi ada lebih ke, lihat ada selaridem, mungkin untuk hambat, ya itu kapan pilih yang A, B, sama C. Terima kasih. Super. Silahkan dokter. Oke. Itu bisa visible, tapi bisa juga occult. Jadi tersembunyi. Nah, kalau kasus dokter, sorry dokter, dokter Imelda tadi, kemungkinan itu yang hidden ya, yang memang gak terlihat secara kasat mata. Dan itu ternyata memang banyak. Jadi setelah kita pakai dermoskop, baru kelihatan. Hidden vessels-nya, kecil-kecil tapi banyak, gitu ya setelah pakai dermoskop. Apalagi kalau kita tambahkan minyak imersinya, lebih jelas lagi. Kalau teleengiektasi di melasmanya, ada dua kemungkinan. Itu memang melasmanya, atau memang hanya cost, benefit, compliance. Menurut saya. Itu yang nanti dokter aktur. Dan setiap klinik punya regulasi yang beda-beda. Pasien kan juga beda-beda kemampuannya. Kalau misalnya ada pasien yang, contoh kasus ya, ini case by case, yang sudah memang budget is not issue, ya tiga-tiganya. Bikin program, misalnya devices combine dengan A, kemudian the next month devices combine dengan B, dan seterusnya. Terus nanti misalnya kategori yang kedua, budget is considered an issue, dan mungkin pilih salah satunya yang disesuaikan. Karena saya tidak bisa menurutkan ini lebih bagus dari ini, karena masing-masing punya ini yang berbeda-beda. Dan saya tidak punya formula untuk kasih tahu dokter kira-kira pilih yang mana. It goes back to your assessment sih dok terhadap pasien. Mungkin itu dari saya. Oke. I believe that's pretty much answering all the questions. Terima kasih banyak dokter udah providing all the answers that's needed. Kita akan memasuki waktu makan siang, jadi kami persilahkan untuk menyatap hidangan makan siang yang sudah dipersiapkan. Terima kasih banyak untuk kedua dokter yang ada di depan kita semua sudah berbagi dengan para kolega di sini. Terima kasih banyak untuk segerap dokter untuk kehadirannya, dan juga pertanyaannya yang begitu penting untuk saling membangun dan melengkapi semua kebutuhan satu sama lain. Terima kasih banyak. Please stick around until the end of the event. Yes? Mungkin dokter silahkan. Mungkin kalau nanti ada sejawat yang bisa share mbak Ade, kan udah pada user cukup lama ya. Iya oke. Saya juga baru kurang tahun sih pakai ini, jadi ya mungkin ada teman-teman yang jauh lebih lama. Silahkan loh. Nanti mungkin kita juga perlu belajar ya dari sejawat, karena case demi case kan beda-beda di lapangan. Cuman the more the merrier kita bisa saling ini ya. Berbagi. Iya berbagi. Sharing is caring. Thank you dokter. Bukan kebetulan nanti dokter Dian Rahmania akan membagi pengalaman ya. Menggunakan blank B, dan juga nanti setelah ini kita akan sama-sama menyaksikan live demo, award presentation, dan juga pastinya pasti ada banyak hal yang akan kita bagi pada kesempatan hari ini. Jadi kami persilakan untuk menyatap hidangan banget sih yang terlebih dahulu. Thank you so much, and we'll be right back after the break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!